Intro Jadi kalau menyangkut tentang yang namanya Spring Silent atau nama saya Anita dari pengadilan negeri Tondano. Oke, satu kampung. Ya, jadi kalau saya langsung saja Pak. Jadi kalau mengenai tentang Spring Silent atau yang menyangkut tentang revolusi hijau, di sini bagaimana suatu negara akan membuat suatu hal yang besar yang pada akhirnya menjadi ancaman. Kalau menurut saya, saya ambil petiknya seperti itu. Dan dikaitkan dengan bagaimana revolusi hijau akhirnya mereka sadari untuk jadi ancaman yang pada akhirnya mereka kembali lagi ke pro natura. Jadi di sini dikaitkan dengan keadaan yang ada di Indonesia, keadaan yang ada di Indonesia, bahwa banyak para hakim yang telah mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik. Contohnya Profesor Dutulong, contohnya saat ini yang saya dengar dari pemaparan bahwa ada putusan dari rekan-rekan dari Petun yang mengatakan membatalkan izin untuk sebuah perusahaan tambang, perusahaan tambang yang akan membuat tambang yang hampir sebesar pulau kecil. Jadi itu dibatalkan. Jadi bukan hanya sekedar transaksi-transaksi, tapi di sini saya melihat bahwa banyak hakim-hakim yang sudah pro natura dan mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik. Seperti itu. Dan satu hal lagi, dari pemaparan yang pertama, dari kata kalimat yang pertama saya tidak setuju dengan Bung Gerung ya, menyangkut tentang makamah akal. Kalau menurut saya, makamah agung itu bukan makamah akal, tapi makamah akal yang brilian. Artinya kenapa, artinya kenapa kami semuanya yang ada di sini itu dipanggil oleh makamah agung untuk mendalami ilmu kami. Contohnya kami dari lingkungan hidup. Dipanggil untuk mendalami ilmu kami agar kami bisa jadi hakim-hakim yang pro natura. Jadi itu makna berliannya. Jadi mohon dilalat. Oke, saya relat sekarang, Pak. Jadi mahkamah akal yang brilian, singkatannya makar. Saya tahu banyak-banyak putusan yang bagus sekarang, termasuk pembatalan yang ada di ujung Sulawesi Utara, Pulau Sangiak yang kasus satu pulau mau ditambang. Tapi proses hukumnya masih jalan. Tapi intinya ada kesedaran baru untuk pro natura. Kesedaran baru untuk pro natura. Itu sejajar dengan dalil di dalam filsafat lingkungan, from natural right to the right of nature. Jadi kita sebetulnya lagi masuk di dalam perpindahan paradigma, dari natural right, kan hak-hak itu dianggap diberikan secara tanpa reserve oleh alam. Semua hal yang kita bicarakan selama ini itu dasarnya adalah natural right. Yaitu hak yang secara alamnya diberikan pada manusia. Apa itu? Hak untuk mengeksplorasi secara alam demi happiness. Hak untuk memulai properti demi dignity. Kan itu dianggap natural right. Tetapi sekarang perubahan paradigma itu mengubah yang natural right, yang seolah-olah itu adalah hak yang tanpa reserve, pergi pada the right of nature. yang kita sebut pro natura. Tapi ini juga belum cukup radikal. Pro natura artinya, kita peduli pada alam supaya hidup kita berlanjut. Kan itu dasarnya kan? Supaya hidup kita berlanjut. Jadi tetap kepentingan antroposentrisme, tetap kepentingan manusia. Bukan kepentingan alam. Nah karena itu, oke, green economy, sustainable economy. Tapi problemnya bukan pada sustainability dari ekonomi untuk manusia, tapi the idea of sustainability sustain apa enggak? the sustainability of the idea of sustainable economy. Jadi logiknya di situ tuh. Silahkan eksploitasi, tapi tinggalkan buat lingkungan. Ya, tapi itu tetap eksploitasi buat apa? Buat kepentingan manusia. Jadi, arogansi antroposentrisme tetap ada. Saya terangkan dengan cara lain. Dulu kita anggap bahwa kita menguasai teknologi. Kita menguasai teknologi. Teknologi adalah alat untuk memudahkan hidup. Suara saya kurang keras, maka dibantu oleh teknologi yang disebut microphone itu. Di amplifikasi, ada amplifier. Jadi, microphone ini adalah ekstensi dari lidah dan ruang artikulasi saya. Ekstensi, perluasan. Prinsipnya ini perluasan. Kita minum jus sekarang, pakai, supaya enggak merusak lingkungan, kita pakai pipe, straw yang dari baja. Kan begitu kan? Tapi untuk bikin straw dari baja itu, diperlukan pembakaran pakai batu barah. Apa enggak paradoks? Seolah-olah anti plastik, tetapi untuk melumerkan straw dari baja itu, perlu panas. Panas itu datang dari batu barah. Jadi kita menipu sebetulnya diri kita sendiri. Pipa itu, pipa itu, straw itu, apa namanya, apa namanya, sedotan itu, ekstensi dari kerongkongan saya. Kenapa saya enggak minum dari gelas aja? Kenapa mesti pakai pipa itu? Supaya kelihatan beradab. Padahal, mulut kita itu banyak enzim, sehingga kalau kita minum air itu, atau makan itu, atau nyeruput jus itu, biarkan enzim itu bekerja dulu di mulut, baru masuk ke lambung, baru di usus halus, baru keluar di usus besar. Ini, kita lewati fungsi natural dari mulut kita, karena dengan straw itu, dengan sedotan itu, kita lewati kerongkongan kita. Enzim di pipi kanan saya, di langit-langit atas, enggak bekerja. Jadi, kalau kita hitung semua hal, semua yang kita sebut, ekstensi dari manusia itu, sebetulnya tidak natural. Sekarang saya coba lihat lebih dalam, apa yang tidak natural pada kita. Semua kita di sini bawa handphone. Bawa. Jadi, separoh dari kehidupan biologis kita, sebetulnya sudah teknologis. Artinya, separoh dari kita, sebetulnya, sudah jadi robot. Dan teknologi membuat kita cemas. Kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bisa keringat dingin. Ajaib. Jadi, handphone itu nyatu dengan humanitas, dengan kemanusiaan kita. Anda takut, tiba-tiba, klien Anda, nelfon, untuk tuker tambah kasus, tapi handphone Anda ketinggalan. Anda takut. Anda takut, tiba-tiba, handphone Anda yang ketinggalan di rumah, dibuka oleh istri Anda. Anda langsung cemas mual. Anda mengalami psikosomatik. Kan itu yang terjadi kan? Jadi, yang kita sebut gabungan antara kehidupan teknologis, dan kehidupan biologis kita, dan psikologis, yunto psikologis, sudah nyatu aja. Nah, kalau kita bikin penalaran lebih lanjut, satu waktu, sekarang mungkin baru 20% dari hidup kita teknologis. Lama-lama 50%. Lama-lama, 80%. Sekarang, ada aplikasi yang namanya, apa namanya, chat, GPT. Yang betul-betul memodifikasi secara sempurna, atau hampir sempurna, kedudukan Anda sebagai manusia. Jadi, kalau ditanya, apakah kemanusiaan itu bisa bertahan lama, kita mesti anggap bahwa, ini era di mana kemanusiaan sedang berakhir. Dan ambil konsekuensinya. Bahwa era manusia itu, gak mungkin terus-menerus ada di bumi. Ada fasilitas lain. Mungkin, lima tahun ke depan, separoh dari perkulian di sini, isinya robot. Ya memang. Kenapa? Karena robot ingin mengetahui, cara berpikir manusia, yang ada empatinya. Robot bosan jadi robot. Karena dia gak bisa rasain, sense of justice. Sense of justice robot, gampang. Pakai prinsip utilitarian. Komputasi, selesai. Dia gak bisa lihat, perdebatan psikis manusia. Bisa dibuat sebetulnya. Tapi robot mau mengalami sendiri, cara menjadi manusia, seperti manusia, ingin mengalami cara menjadi robot, dengan membawa-bawa handphone. Jadi, kondisi-kondisi ini, yang kita sebut, the paradox of human condition, sedang berlangsung di kita. diam-diam sebetulnya. Memang gak terasa, tetapi, lama-lama sebetulnya, kenapa kita anti robot, 10% dari hidup kita robot. Nah itu, itu, itu masalah intinya di situ. Kenapa misalnya, justice itu akhirnya, mesti kita uji lebih jauh lagi, bukan sekedar justice pada manusia, tapi justice pada pohon. Hak pohon untuk tetap hijau, hak batu untuk tetap keras, hak sungai untuk jernih, hak mawar untuk tetap wangi. Kan itu hak dia, yang intrinsic value-nya, bukan kita yang terapkan, tapi dia punya intrinsic value itu. Nah, sekali lagi saya tahu, ada kerumitan pada kita, yang udah terbiasa, menganggap bahwa, itu bagaimana sih, masa hak mawar untuk tak berduri, gak boleh dipeti dong, emang gak boleh dipeti. Boleh gak? Boleh minta izin pada dia. Nah, saya terangkan, bagaimana misalnya, hukum lingkungan itu berevolusi, dari subjek hukum yang tadinya manusia, pergi pada subjek hukum yang non-human. Suatu waktu, di negara bagian Arizona itu, di tahun kira-kira 70, ada satu peristiwa, hutan kecil di situ mau dibabat, untuk dijadikan semacam taman. lalu ada seorang profesor hukum, anti-pembabatan itu. Dia bilang, saya bisa dalilkan di depan pengadilan, before the law, bahwa pohon itu berhak, untuk mempertahankan statusnya sebagai pohon, bukan sebagai ranting, bukan sebagai pohon kering yang mau dibabat. Bagaimana caranya? Pada waktu itu, person in law, subjek hukum itu, hanya manusia. Pohon bukan subjek hukum. Tetapi, si profesor ini, namanya Christopher Stone, dia menulis paper pendek, judulnya, Should Threes Have Standing? Should Threes Have Standing? Dalam bentuk pertanyaan. Apakah pohon punya standing, punya legal standing, untuk jalan ke depan hakim, membela dirinya? Ya, gak mungkin. Tetapi, kemampuan reasoning dari si profesor ini, mendalilkan bahwa, seperti seorang anak yang harus diampu, pohon itu juga bisa berjalan melalui pengampunya. Itu yang kemudian sekarang jadi prinsip dalam buku melingkungan, bahwa pohon berhak untuk datang ke depan pengadilan, melalui masyarakat adat. Sama aja kan? Jadi pohon dianggap makhluk yang tidak sempurna, untuk mendalilkan, karena itu dia mesti diampu. Sama seperti anak yang cacat, yang tidak sempurna, masuk ke pengadilan. Maka, dibakilnya orang tua atau, wali hukumnya. Gampang aja kan? Ini yang kita sebut sebagai radical break. Yang memungkinkan kita menganggap bahwa, yaudah, pohon itu setara dengan saya. Ini yang masih sulit untuk dibayangkan. Saya berkali-kali kasih contoh. Kalau Anda misalnya, kata pelburung di Inggris, Anda dipenjara. Karena burung itu dianggap milik ratu. Property dia. Jadi merusak milik ratu. Secara natural begitu. Walaupun kita tahu, ya kalau begitu, apa dasarnya ratu memiliki burung itu? Kalau Anda ada di Amerika, ada beberapa negara bagian, yang mewajibkan Anda mendaftarkan pet Anda, binatang piranenak, ke dalam kartu keluarga. Yang bagi kita mungkin absurd banget kan? Anda misalnya sekolah di satu negara bagian di Amerika, di Bethesda misalnya, tiba-tiba Anda lihat, loh ke tempat kos saya cuma ada dua orang di situ. Ibu dan bapaknya yang udah kakek-kakek. Tetapi kartu keluarga kok ada lima. John, si istri Mary. John suaminya Mary. Istrinya terus ada Bobby, David, dan Lily. Siapa ini? Satu kucing, satu burung, satu anjing. Didaftarkan sebagai keluarga. Karena ada kewajiban, bila Anda memelihara, Anda harus betul-betul perlakukan dia sebagai subjek hukum sempurna. Jadi perubahan yang disebut sebagai person in law juga secara radikal berlangsung di dataran filsafat hukum. Mungkin perlu waktu untuk dijadikan sebagai hukum positif. Kasus yang paling gila di New Zealand, sungai itu diberi hak sempurna sebagai subjek hukum sempurna. Anda enggak boleh rusak sungai itu, Anda enggak boleh buang sampah di situ, Anda enggak boleh pohon satu batang pohon pun di situ. Anda dipenjara langsung. Karena dia dianggap sungai itu, dia berhak untuk meliuk, dia berhak untuk jernih, dia berhak untuk enggak terima buangan, maka dia dilunuhi hukum. Dipindah anak-anak. Masalahnya adalah, kalau sungai itu mengelampaukan orang, sungainya mau dihukum dengan cara apa? Problem filosofinya di situ. Kan dibikin kejahatan, sungainya membunuh orang. Tetapi itu segera menunjukkan bahwa, ada evolusi tentang subjek hukum. Kan dulu perempuan bukan subjek hukum. Tiba-tiba perempuan punya subjek hukum. Anak bukan subjek hukum. Sekarang ada subjek hukum. Laki-laki subjek hukum enggak? Bukan. Hanya laki-laki yang heteroseksual, yang disebut subjek hukum. Dari situ dulu ya, yang dalil, apa namanya itu. Unus testis, nulus testis. Satu buah sakar, bukan buah sakar. Yes. Kolak tuh. Karena untuk bersaksi, diperlukan seorang laki-laki dewasa dan rasional. Tanda dia laki-laki dewasa rasional, dia punya dua buah sakar. Testis namanya. Untuk melakukan testimoni. Kalau cuma satu buah sakarnya, itu artinya dia budak, karena dikebiri. Itu dasarnya kan? Jadi, person in law, dia berkembang. Tumbuh. Nah, satu waktu misalnya nanti ada hak, hak mikrofon, untuk tidak dipakai, beroposisi. Hak mikrofon, untuk tidak dipakai, bertanya kritis. Di DPR. Kalau mikrofonnya dipegang oleh Mbak Buan. Ya pernah begitu kan? Dimatiin. Jadi sekali lagi, saya hanya, saya hanya, betul Pak Arief, saya mau sebar virus, supaya kita, mau masuk dalam radical break. Radical mode of thought. Itu aja kan? Supaya kita gak tercecer, dengan perkembangan etis di seluruh dunia kan? Itu pentingnya, saya senang kalau selalu diundang, di dalam upaya untuk memberi alternatif cara berpikir. Kan itu aja kan? Bahwa saya dimusuhi oleh pemerintah, ya saya gak peduli. Kan saya cuma ucapkan itu sebagai logika, tanpa akibat. Oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Pak Rok itu tahu kok, pengadilan itu, memutus banyak putusan-putusan, yang pro lingkungan. Putusan, yang menghukum, Darmadi ya, di perkara tipikornya, untuk Duta Palma itu, yang menghukum, kerugian negara 4,7 triliun, dan merusak preekonomian negara, sehingga dia dihukum untuk membayar 73 triliun, itu tahu tuh. Itu sebetulnya itu perkara-perkara lingkungan. Tapi masuk jaksa untuk menuntut hak, negara untuk menuntut, atas kerusakan lingkungan itu melalui tipikor. Lalu kemarin tuh, kalau gak salah, PT BAS ya, Bumi Alam Surya ya, kalau gak salah saya itu, yang memutus perkara terkait mengenai Karhutala di Baritokwala. Ya, 2001 itu putusannya. Hakimnya tadi ditemuin tuh sama teman-teman yang di Jakarta Pusat itu. Salah satu hakimnya ada di situ, gak usah disebut namanya, nanti di cek aja itu. Negara menuntut agar perusahaan ini membayar, atas kerusakan lingkungan yang kemarin disebut oleh Pak KMA itu. 561 miliar, lagi di dalam proses eksekusi untuk itu. Ya, tapi kemudian banding. Dan di putusan bandingnya ternyata memang dinyatakan, apa namanya, putusan itu tidak dapat diterima ya. Jadi, jadi problem lagi kan gitu. Di putusan bandingnya, putusan hakim pada tingkat pertama sudah pro natura. Tapi ada argumentasi juga di hakim banding, kita gak boleh juga kemudian mau menyatakan bahwa gak bener ini putusan banding. Karena masih ada proses lagi kan. Kalau kita ngerti, kalau orang luar itu gak ngerti, bahwa ada proses ketika putusan dianggap adil gitu ya, karena mewakili semua lalu kemudian dibalikan di banding, lalu kemudian orang ribut gitu ya. Semuanya itu. Padahal ini masih dalam proses. Ya, namanya negara perkembangan. Seperti itu modelnya. Jadi, banyak sekali putusan-putusan kita yang cukup baik sekali. Ya, bahkan disebut kemarin ada 8 putusan yang siap untuk di eksekusi. Oke, Pak Iqbal, silakan. Fotografer, mainkan. Ini ada nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk berfoto, Pak Ruki Gerung masih jauh ya. Nanti kalau merapat, nanti baru kita berfoto. Oke, telelens dong. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sebenarnya saya lebih cenderung memanggil om ya. Karena usia saya dengan Pak Ruki itu jauh. Selisihnya ada sekitar 20 tahun. Jadi, dalam hal, langsung saja, dalam hal konsep dari ecological justice. Jadi, prinsipnya itu kita setuju. Semuanya suatu bentuk mata rantai yang kita pahami dalam dunia lingkungan. Baik itu lingkungan yang hidup di lingkungan masyarakat, maupun dalam konsep lingkungan yang tidak berbaur dengan kita masyarakat ini. Seperti dalam lingkungan hidup itu banyak contohnya. Nah, dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh om Ruki. Dalam hal ini, bagaimana beliau memberikan inspirasi terhadap mata rantai itu. Nah, mulai dari kebijakan yang dikeluarkan, terhadap kebijakan itu memprioritaskan terhadap kemajuan perekonomian. Kemudian, dari kemajuan perekonomian berdampak terhadap kehidupan berkelanjutan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, semuanya dalam lingkungan tatanan apa yang disampaikan oleh om Ruki tadi. Kalau kita berbicara seperti konsepnya Bapak Mahfud MD ketika memberikan penjelasan di legislatif di DPR, katanya ada bahasa Arabnya itu. Katanya bahasa Arabnya ada. Kalau bahasa Arabnya itu begini. Kalau dirampungkan, kalau menurut dari sisi agama saya. Zahral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, konsepnya telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia. Itu konsep kalau konsep dari sisi konteks dari keyakinan agama saya. Tapi kalau dalam konteks kita selaku aparat penegak hukum, kita berbicara seperti apa yang dicanangkan in debio pro natura. Nah, itu dalam hal penerapan kita berbicara pro natura. Tetapi dalam hal teknisnya, nah ini tetap kita harus punya pegang prinsip bahwa pro natura itu memang sampai dalam konteks kita diberikan amanah sampai setuntas-tuntasnya. Nah, jangan nanti pada prinsipnya kalau disampaikan oleh Om Roki tadi seperti lebih cenderung dalam kritikalnya dengan kebijakannya, apa yang disampaikan terhadap kebijakan yang berbenturan dengan aspek lingkungan sendiri. Berbenturan yang seperti apa dikatakan? Berbenturan yang disampaikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, sehingga di sini dalam hal memberikan suatu bentuk produk putusan yang sifatnya pro natura yang pada prinsipnya seluruh isi putusan tersebut pasti memiliki suatu bentuk keberpihakan terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita mau menjaga stabilitas terhadap putusan yang telah kita berikan tersebut tetapi dampaknya belum dirasakan oleh yang merasa menerima dampak negatif dari kerusakan-kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, ini perlu sinergisitas dalam kita selaku aparat dalam penegak hukum dalam hal ini selaku hakim dalam memberikan putusan yang berkualitas tetapi bagaimana supaya dalam hal putusan kita yang berkualitas tersebut memiliki manfaat langsung kepada kepada yang merasa dirugikan terhadap lingkungan tersebut. Nah, ini suatu bentuk evaluasi terhadap diri kita masing-masing nanti ke depannya mudah-mudahan nanti ada judek teknisnya dalam hal permanya yang akan segera diterbitkan. Mungkin itu dari pandangan saya dari sisi kita berbicara secara sisi untuk hukum lingkungan ini. Nah, kemudian untuk penutupnya Om Roki tadi di mana ya? Di depan kamu, di depan kamu. Oh iya. Oke Om Roki. Om Roki mau pantun dari saya Om? Oke. Oke. Kalau Om jawabnya tidak serius saya tidak keluarkan pantunnya. Saya ingin pantun kamu juga serius. Oke. Oke, baik. Tentunya begini Om. Anak Raja mandi di Kali. Ketika sampai di Kali ketemu dengan beberapa karung. Harus kita bisa membaca dengan kritik-kritik berkali-kali itulah namanya perki gerung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Poinnya tadi bagaimana putusan-putusan hakim itu memberi manfaatan langsung buat apa namanya buat masyarakat atas putusan-putusan perkara lingkungan itu. Itu mungkin tadi disampaikan itu mungkin poinnya itu. Oke. Sebelum menjawab ini ada satu tadi ibu-ibu silahkan. Silahkan bu. Masih ada lima lagi dari mu tanya. Saya tahu itu. Tahan aja dulu. Baik. Saya langsung saja. Saya langsung saja Pak. Tadi apa yang akan kita bahas malam ini mengenai etika lingkungan dan kemudian ecofeminism. Nah. Paham ini kan sudah sejak lama seperti buku Silent Spring itu kan sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian paham ini sudah sekitar tahun 70-an. menggema. Tetapi apakah itu dimungkinkan di masyarakat kita saat ini? Bagaimana maksudnya bagaimana masyarakat kalau di akademisi kemudian Bapak Prof. Rocky disini menerangkan kepada hakim-hakim tetapi bagaimana di kalangan akar rumput mengenai ketidakadilan dan ketidakberdayaan lingkungan hidup dan perempuan. Ini kan sebetulnya yang di bawah. Bagaimana masyarakat mau menggugat pada saat ini saya di Air Madi di Minasa Utara itu perkara lingkungan hidup yang gugatan itu tidak ada. Pidana juga tidak ada. Bagaimana orang mau menggugat mengenai lingkungan hidup jika mereka tidak tahu esensi dari lingkungan hidup dan bagaimana mereka bisa menggugat saat mereka masih lapar. Itu satu mengenai lingkungan hidup. Kenapa? Apakah bisa ketidakberdayaan dan ketidakadilan itu untuk lingkungan ini diberdayakan atau menjadi adil. Kemudian untuk perempuan bagaimana saat mau ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini dihapuskan dari pemikiran-pemikiran patriarki. Sedangkan yang berpikiran patriarki bukan cuma perempuan tetapi laki-laki. Pada saat ada wacana wanita untuk aborsi atau tidak mau mempunyai anak yang protes pertama kali adalah perempuan. Perempuan sudah teracuni budaya patriarki. Lalu bagaimana caranya akar-akar rumput kemudian masyarakat ini bisa diubah agar wanita tidak takut lagi untuk menyuarakan suaranya agar bukan cuma hakim perempuan yang ikut suami yang hakim tetapi hakim laki-laki yang harus ikut perempuan. Kalau memang hakim perempuannya berpotensi seperti itu. Maksudnya bagaimana lingkungan hidup itu bisa menggugat pada saat yang lebih banyak atau diutamakan masyarakat itu adalah perut mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa tadi Ibu? Amelia. Ibu Amelia dari Air Madidi. Saya akan mengelaborasinya. Silahkan. Kilit Bang Ruki. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Hakim Agung mandi di kali. Jangan tanggung bila mengadili. Jadi kalau kita tanggung maka itu adalah wilayah iblis. Kan posisi yang hakim adalah wakil Tuhan. Begitu dia tanggung masuklah inspirasi iblis. Kan itu prinsipnya. Jadi tadi saya diri di situ buat lihat lukisan itu. tentu pohon. Apa beda? Pohon yang ada dalam lukisan dengan pohon yang ada di luar gedung ini. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa beda pohon yang ada di pohon yang saya tatap itu dengan pohon yang ada di luar gedung ini? Apa bedanya? Ya saya bisa lihat daun yang merah juga di luar. Oke saya bisa pasangin O2 juga di sini. Ya. Ya ibu. Yang satu bernafas satu tidak. Ya memang lukisan enggak bernafas. Kenapa saya mau kasih nafas pada lukisan itu? Ya itu bedanya di situ. Beda yang saya langsung tahu. Ada yang lain? Ya. Ada apa? Ya saya bisa lihat dengan cara yang sama bahwa pohon itu indah yang di luar juga indah. Ya. Kalau Anda jadi lukisan pohon itu bisa nuntutan dah. Ya. 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 Oh ya kalau saya bikin itu lukisan Edelweiss dan saya bandingkan dengan Edelweiss di luar sama-sama tidak abadi. Ini gue lagi nyayel. Kita sebut itu lukisan karena dia dibingkai. Yang natur ada di luar begitu dibingkai oleh regulasi dibingkai oleh politik dibingkai oleh public policy dia berubah tidak natur lagi. Kan cuman itu bedanya kan. Kalau dia gak dibingkai artinya dia ada di luar. Nah bingkai itu yang lagi kita persoalkan. Mengapa alam yang natur itu dibingkai? Dibingkai oleh ekonomi dibingkai oleh politik dibingkai oleh oligarki itu dasarnya. Jadi memutuskan artinya kalau ada pengadilan lingkungan lepaskan bingkainya. Nah alamnya kan begitu. Dibingkai oleh feudalisme dibingkai oleh patriarki. Nah untuk membongkar bingkai itu diperlukan logika diperlukan asumsi diperlukan argumentasi. Memang ada kesulitan di pengadilan karena tidak ada pengkondisian dari awal yaitu kurikulum di fakultas-fakultas hukum. Yang diajarin disitu hukum lingkungan bukan ethics of ekologi. Nah kalau kita pergi pada perdebatan filosofi terakhir yang harus dilakukan adalah dehirarkisasi itu dasarnya dehirarkisasi artinya mencopot bingkai itu supaya tidak ada hirarki antara yang disini dan yang di luar. Dehirarkisasi dehirarki jangan pakai hirarki. Tadi teman yang sana bilang ya tapi kita mesti menyederhanakan sesuatu supaya gampang di dalam pengadilan niaga kan. Oh beda antara simplifikasi dan simplicity beda. yang kita lakukan kebanyakan simplifikasi menderhanakan jadi mental kita ini lebih simple iya tetapi otak kita mengarahkan simplifikasi aja apa transaksi aja substansinya kita membongkar karena kita pakai dalil simplifikasi bukan simplicity semakin sederhana sesuatu semakin mudah diterangkan. Itu yang disebut sebagai rasor paradoks dalam logika. Nah penyederhanaan itu terjadi disimplifikasi karena variable-variable yang non-legal masuk ke situ. Ini anak pejabat simplifikasi aja. Ini calon ketua DPR simplifikasi aja. sehingga simplicity-nya hilang justru karena proses simplifikasi. Ada tambang potensil tambang ditemukan di Sulawesi Utara apa yang terjadi? Simplifikasi simplicity berubah simplifikasi apa simplifikasinya? Begitu diendus disitu ada emas maka mesti dipastikan adakah polres baru dikirim ke situ? Ada hakim baru dikirim ke situ oleh siapa? Ya oleh pembuat simplifikasi di pusat tiba-tiba kapolresnya diganti supaya mengamankan itu perintah siapa? Perintah keadilan bukan perintah kekuasaan itu hakimnya dipindahin karena hakim disitu terlalu jujur dipindahin jadi begitu kita lihat ada gejala orang-orang baik dipindahin pasti disitu ada simplifikasi disitu ada uang disitu ada lucraktif indah asli gampang sekali itu yang ada di semua media masa tapi kita gak mau ucapkan itu karena kita anggap itu bagus juga lebih simpel menyelesaikan itu dengan akibat tadi bahwa hak rakyat hak masyarakat adat untuk mengakses itu bahkan dipasang ini proyek strategis presiden takut rakyat kata presiden menakutkan padahal justru rakyat lebih tinggi kedotanya dari presiden jadi hegemoni itu yang membatalkan justice terima kasih terima kasih bang roki ada banyak sekali perumpamaan contoh-contoh yang disampaikan tadi ada sempat menyampaikan terkait mengenai lahan yang mau dijadikan proyek gas bumi ada ada pemodal masuk disana sebetulnya yang naruh patok-patok itu bang roki saya juga sudah lihat itu disitu ya mungkin juga dia mengatasnamakan negara supaya kemudian untuk mengusir untuk 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 mengusir atau apa namanya menghentikan masyarakat untuk bercocok tanam disitu saya sudah juga ke lokasi sebelum di surken ya itu ada disitu sehingga beliau ngajak untuk advokasi disana ya saya ikut naik gunungnya tapi kalau mau demonya saya gak ikut jadi itu teman-teman pak roki masih terus semangat ya tapi ada beberapa teman-teman masih sudah mulai ngantuk atau apa ya kita tagline-nya kan cadas cerdas berintegritas ya jadi harus tetap cadas silahkan untuk hakim PHI tadi disini tiga ini tiga ini tiga nanti ini militer ya militer tanya ya bahaya ini militer ya tapi ini bukan makar pikirannya pikiran makar gak apa-apa yang penting kan gak sampai kemudian menjatuhkan kekuasaan itu kalau pikiran itu bukan makar